Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih teman-teman kabarnya semoga sehat selalu ya amin yang udah ngeklik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasinya jangan lupa juga ya teman-teman bantu share di sosial media yang kalian punya biar channel ini makin berkembang ke depannya, terima kasih, selamat menonton oke aku mau share lagi ya teman-teman kegiatan harian aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang tinggalnya di desa nah kali ini aku mau masak-masak seperti biasa sih ya kegiatan aku pasti masak-masak ataupun beberes kayak gitu namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman nah kali ini aku mau masak ayam bumbu kuning atau ayam woku gitu ya gak tau deh ini beda atau sama nah tadi tuh aku pake bawang merah, bawang putih, kemiri terus aku juga tambahin cabai gitu ya cabai besar yang aku buang bijinya terus aku pakein kunyit juga nah disini juga aku pake ayam ungkep yang aku beli kemarin juga ya teman-teman nah kemarin kan aku cuman beli 3 terus tadi untuk tambahannya tuh aku beli lagi 2 gitu nah ini untuk makan siang aku sama makan sore aku kalau untuk sakwil 1 aja karena biasanya tuh dia suka gak habis kalaupun habis nanti untuk sorenya aku bikinin telur aja untuk ayamnya juga disini gak aku goreng dulu ya teman-teman aku langsung masukin aja karena kan sebelumnya juga udah diungkep nah nanti disini juga untuk airnya aku agak banyakin nah untuk perbumbuannya disini aku cuman pake garam terus aku tambahin gula sedikit sama aku pakein masako ya teman-teman nah bisa kalian liat ini airnya tuh banyak banget udah kayak mau berenang nih ayam-ayamnya nah kita tunggu dulu sampai airnya menyusut ya teman-teman kira-kira aja segimana kalian pengennya kalau aku disini tuh nunggu sampai lumayan kering gitu ya teman-teman untuk airnya biar si bumbunya tuh lekoh gitu loh nah selanjutnya disini aku tambahin irisan tomas sama nanti aku mau masukin juga untuk irisan daun bawang nah kan ini gak pedes ya teman-teman buat makannya sakwil jadi disini aku pisahin dulu nih untuk makannya sakwil satu nah setelah aku pisahin untuk makannya sakwil disini aku taburin untuk cabai rawit merah gitu ya teman-teman biar nanti tuh agak pedes-pedesnya gak tau kenapa ya teman-teman kalau makan tuh harus ada pedes-pedesnya gitu loh kayak ada yang kurang aja kalau gak ada sambal ataupun apa yang pedes gitu nah ini aku masukin untuk irisan daun bawangnya tadi ya oh iya teman-teman gimana nih ya hari ini kalian masak apa komen dong di bawah biar aku tau oh iya disini aku udah siapin nih tepung yang udah aku bumbuin disini aku mau bikin cireng ataupun tahu tepung untuk menu tambahannya ya teman-teman nah ini untuk bumbu si terigunya tuh aku pakai garam micin masak terus aku tambahin racik ayam goreng kalau gak ikan goreng nah ini aku cuman ada tahunya tuh tiga ya teman-teman ini tuh sisaan gitu gak apa-apa lah ya kita goreng semua aja nih tadi aku iris-iris dulu lanjut disini aku mau cetak nih untuk si tahu tepungnya oh iya buat teman-teman cobain deh kalau bikin goreng-gorengan tuh tambahin racik ayam goreng ataupun ikan goreng pasti rasanya tuh mantep banget aku tuh mungkin karena kebiasaan gitu ya jadinya tuh aku selalu pakaiin kalaupun aku gak pakaiin tuh kayak yang kurang gitu rasanya nah untuk tahu sisanya juga langsung aku potong-potong aja biar nanti kalau gorengan yang pertama udah selesai langsung aku goreng lagi ya teman-teman nah ini untuk ayam bumbu kuning ataupun wokunya udah mateng langsung aja disini mau aku taruh ke mangkuk Masya Allah banget ya teman-teman nikmat banget makan sama ayam diginiin tuh karena kan bosen ya kalau cuma digoreng ataupun di kecap gitu nah makanya disini aku bikin ayam woku aja ataupun ayam bumbu kuning nah lanjut disini juga aku mau nge-repil untuk persawasan karena ini tuh saus udah habis banget jadinya tuh aku repil dulu nah saus ini tuh sisaan bulan kemarin gitu ya teman-teman masih banyak gitu isinya makanya tuh aku taruh kulkas nah berhubung ini udah habis jadi direpil Alhamdulillahnya juga untuk rasanya tuh gak berubah gitu ya teman-teman untuk expirednya juga masih lama nah lanjut ini aku balikin dulu untuk si gorengannya udah mau matang juga langsung aja disini mau aku angkat karena masih ada sisanya ya teman-teman jadi untuk sisanya tuh lanjut kita goreng lagi sampai selesai oh iya sebenarnya aku tuh gak terlalu suka tahu gitu ya tapi gak tau kenapa kalau tahunya tuh di tepung yang gini digorengnya tuh pada kecil-kecil gitu aku suka ya teman-teman tapi kalau cuman tahu di goreng atau di semur gitu aku tuh gak terlalu suka gitu loh gak tau kenapa ada yang sama gak sih bun kayak aku kurang suka nah kalau ketempe tuh aku suka banget apalagi kalau digoreng terus anget-anget gitu dimakannya Masya Allah nikmat oke singkat cerita aja nah ini masakan aku udah selesai disitu ada ayam bumbu kuning sama tahu tepungnya teman-teman nah lanjut lagi kita ke videonya ini untuk videonya tuh keesokan harinya gitu aku mau masak-masak lagi tapi sebelumnya disini tuh aku habis belanja dulu tadi juga sebelum aku belanja ini tuh aku ke tukang sayur dulu gitu ya teman-teman cuman aku lupa aku gak beli telur jadinya tuh aku balik lagi sekalian juga aku mau beli minyak karena minyak sama terigu tuh habis ya di rumah nah ini aku ada beli minyak 1 kilo ataupun 1 liter gitu terus juga ada apa sih namanya tuh telur aku beli 10 ribu aja untuk isinya tuh ada 6 gitu ya teman-teman sama aku ada terigu 1 kilo dan aku juga beli bedak untuk sakwil lanjut aja disini aku mau masak-masak lagi ya teman-teman untuk video aku hari ini kegiatan masak-masak aku di dapur selama 2 hari ya teman-teman karena bingung banget tadinya tuh mau dibuat video terpisah tapi disini aku belum punya stok video bebersih ataupun video yang lain selain masak-masak gini nah lanjut lagi nih ke videonya disini aku mau bikin telur dadar untuk telur dadarnya disini aku pakai 3 telur aja ya teman-teman nah seperti biasa juga aku kalau bikin telur dadar tuh untuk si telurnya tuh aku orak-arik dulu gitu ya nggak sampai hancur banget gitu pokoknya kalau udah sedikit lagi dia mau kering gitu bukan mau kering pokoknya liatin aja ya teman-teman videonya karena aku tuh susah banget untuk kejelasinnya nah kalau telur dadar dibikin kayak gini tuh ya teman-teman lebih mengkel gitu loh untuk si telurnya tuh nggak cepet kempes kalau udah matangnya karena kan biasanya ya teman-teman kalau telur dadar tuh kalau udah diangkat tuh suka kempes gitu loh teman-teman nah makanya aku tuh orak-arik kayak gitu jadinya tuh kalau udah matang nggak kempes-kempes banget nah lanjut lagi disini aku mau bikin bakuan jagung aku juga udah siapin ya teman-teman tadi untuk jagungnya udah aku iris-iris terus aku juga udah ngirisin daun bawang terus tadi aku langsung aja masukin ke dalam jagungnya nah disini aku mau pakein dulu terigu untuk terigunya secukupnya aja ya teman-teman kalau untuk perbumbuannya kalian juga udah pada tau pasti aku bakal tambahin racik ayam atau racik ikan goreng ya gimana aku punya stoknya aja ya teman-teman nah lanjut ini untuk telur dadarnya udah mateng langsung aja mau aku angkat bisa kalian lihat ya teman-teman ini tuh mengekel banget untuk telur dadarnya oh ya itu untuk tungku yang di sebelah kanan itu tuh aku abis ngerebus terong bulat-bulat gitu ya teman-teman nah disini aku mau bikin cobek terong untuk terongnya tadi tuh udah aku rebus dulu ya nah tadinya tuh untuk terongnya mau aku bakar ya cuman aku tuh takutnya bau gosongnya tuh kerasa gitu loh teman-teman pas abis aku cobek tuh jadinya untuk terongnya aku rebus aja nah lanjut disini aku mau manasin minyak dulu nih aku mau lanjut lagi mau ngegoreng bakuan jagung oh ya maaf ya tadi untuk tempat minyaknya tuh kotor banget karena aku belum bersihin mungkin nanti kalau aku ngerepi lagi mau aku sambil cuci dulu gitu ya nah ini ngegoreng bakuan jagungnya beberapa dulu soalnya ini aku pake minyaknya tuh gak banyak-banyak ya teman-teman karena sayang gitu kalau banyak-banyak jadinya aku pake minyaknya sedikit untuk ngegoreng bakuannya tuh jadinya beberapa kali gitu ya nah lanjut disini aku mau beresin nih untuk bumbu-bumbu yang udah tadi aku pake sama ini juga ada terong yang udah aku rebus tadi sekalian aja disini aku mau taruh untuk telur sisanya ya teman-teman aku taruh ke kulkas nah kulkas aku masih berantakan nih sebenarnya tuh karena tuh ikannya tuh belum habis gitu ya sisaan bapak aku jualan gitu makanya kulkasnya belum aku rapihin sama aku bersihin ya teman-teman kalau untuk dibersihin mah sering aku bersihin karena kalau gak dibersih bersihin mah gak enak juga ya teman-teman ngeliatnya nah kalau gak bersihin tuh aku suka bersihin gitu sekiranya mana yang kotor banget aku bersihin cuman untuk nilangin baunya gitu aku belum soalnya kan ikannya belum habis banget oh iya maaf ya teman-teman suara daping yang ke ujungnya tuh agak berisik bukan agak berisik kayak ada suara yang aneh gitu karena sakwil tuh lagi nyeng makanya ada suara napas yang hak nyikap gitu ya teman-teman gak hak nyikap sih pokoknya ada suara napas aja gitu nah lanjut ini untuk telur dadarnya mau aku potong-potongin nah ini lumayan banget ya jadinya tuh beberapa potong udah gitu telur dadarnya tuh gak kempes nah ini untuk bumbu cobeknya disini aku pake cabai rawit hijau terus aku pake cabai keriting sama aku ada pake bawang merah terus aku juga pakein kencur ya teman-teman itu yang utama sih menurut aku karena wangi cobek tuh kencur banget gitu terus aku pakein asam jawa juga ya teman-teman disini aku gak pake jeruk nipis aku pakenya asam jawa aja nah lanjut aja disini kita ulok dulu untuk bumbunya nah ini juga untuk bakuan jagungnya udah selesai nah tadi sekalian juga aku tuh manasin air biar nanti untuk cobeknya tuh aku kasih air panas ya teman-teman nah ini tuh enak banget kalau ada jengkol yang digoreng doang gitu loh teman-teman masya Allah kayaknya nikmat banget cuman sayangnya pas aku belanja tuh gak ada jengkolnya gitu loh abis jadinya aku beli yang ada aja oh ya ini juga untuk bumbunya gak bau langu ya teman-teman soalnya kan kita kasih air panas gitu nah alhamdulillah ini masakan aku udah selesai semua yang pertama ada telur dadar terus juga ada bakuan jagung sama yang terakhir nih ini cobek terong yang mantul tiba-tiba teman-teman menurut aku ya suami aku makan sama ini aja sampai dicoyelin digadoin gitu teman-teman katanya enak mendingan kayak gini aja juga makannya udah enak katanya sama terakhir nanti aku mau nunjukin aku ada beli kacang kedele atau edamame gitu ya teman-teman oke mungkin video aku hari ini cukup segini dulu terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir jangan lupa bantu like komen dan subscribe ya teman-teman karena itu sangat berharga banget buat aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye